Intro Sebuah bangunan tepat di belakang kantor dinas tanaman pangan hortikultura dan ketahanan pangan Kabupaten Tebok Sabtu siang mengalami kebakaran Bangunan yang merupakan gudang tersebut dapat dipadamkan oleh tim damkar Kabupaten Tebok Namun isi dari gudang tersebut berupa 8 unit sepeda motor hangus dilalap si jago merah Begitu pula alat mesin pertanian, benih padi, pesticida dan arsip dokumen dinas TPHKP Tebok Diketahui bahwa 8 sepeda motor tersebut merupakan kendaraan dinas Pihak dari kepolisian Polsek Tebok tengah langsung turun ke TKP untuk mengecek kejadian tersebut Dan memasang polis lain Hal ini dijelaskan oleh Kanit Provos Aibtu Joko Sutresno Kami dari anggota pusat Tebok Tengah Mendatangi TKP di perkantoran Kabupaten Tebok Di kantor pertanian Jadinya penyebabnya loh? Untuk sementara penyebab masih dalam penyelidikan Kalau dilihat dari bekas kebakaran itu gudang sama arsip Sementara itu, Kabit Damkar Hendra Fitra menjelaskan Bahwa kebakaran terjadi kemungkinan berasal dari konsleting arus listrik Upaya pemadaman dilakukan dengan menurunkan dua unit mobil damkar Perkiraan sementara kejadian ini sepertinya dari arus listrik Karena tadi kita konfirmasi dengan PLN Tebok Itu posisi arus sudah hidup Dan itu juga dirasakan oleh staf saya tadi Begitu kabit ini kita mau nubrak ke dalam Terasa keingatan listrik ya Itu sementara itu kondisinya Cuman kami sudah dari Damkar Tebok Sesuai SOP kita 15 menit tangkap kami untuk menuju lokasi Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih juga Dengan pos kami PTT Dan dulu tadu Dan pos yang saat ini sudah menampingi kita Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih